Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi ya sobat Di channel Banyumut Al-Fam Ini untuk akar anggrik Yang cukup sehat Dan juga cukup panjang Ini yang Belum lama pindah tanam Juga sama Akarnya sudah banyak yang muncul Akar-akar baru Gimana sih Agar akar-akar bisa Subur seperti ini Dan apa tipsnya Yuk kita ikutin Baik sobat semua Jadi ini bahan-bahannya Ada bawang putih Bawang merah Dan tauke Apa sih yang ada di sini Untuk yang di bawang merah Ini kandungannya cukup banyak Terkait dengan ZBT Maupun auksin dan disokalin Dan juga disini Mengandung B1 Atau tiamin dan alisin Yang bagus buat tunas Jadi kalau untuk yang auksin dan disokalin Ini untuk pembentukan akarnya Jadi sangat bagus sekali ya sobat Kemudian untuk yang ada di bawang putih Kalau bawang putih ini Kalau bawang putih ini sebagai Pestisida nabati ya Atau alami Karena disini mengandung alisin dan juga minyak asiri Dan juga ada metialin trisulfida Jadi ini sangat bagus untuk pencegahan hama ya Ya sobat ya Jadi bawang putih ini ya Untuk bawang putih cukup 4 siung saja Jadi nanti ini akan kita coba Larutkan ke dalam Embir sekitar 10-an liter lah ya Jadi udah cukup lah Nanti untuk satu kebun kita Yang tidak ketinggalan pentingnya Kita pakai tauke Ini proteinnya bagus sekali Dan ZBT nya juga bagus Karena disini juga mengandung auksin juga Jadi untuk yang diprotein Pengurayanya nanti akan memperkaya Kandungan nitrogen ya Jadi sudah ada auksinnya Yang berlaku sebagai ZBT juga Untuk penumbuh tunas dan akar Dan pertumbuhan-pertumbuhan baru ya Ditunjang dengan penambahan unsur N Jadi untuk pertumbuhan Jadi ini sangat bagus sekali Untuk tangkarannya disesuaikan aja ya Sebenarnya kalau saya ngambil Satu genggaman lah ya Kira-kira Kalau di berat Timbangan mungkin sekitar 100 gram Itu Sobat ya Untuk bahan-bahan yang akan kita pakai Tiga sekawan Kita lanjut ke prosesnya Baik untuk prosesnya Kita masukkan bahan-bahannya Jadi tidak usah dikupas ya Tetap dengan kulitnya saja Kita masukin aja Dari bawangnya Bawang merah dan bawang putih ya Kemudian masukin juga Semua bahan yang ada di tauke Untuk memperlancar Nanti kita tambahkan air ya Biar nanti Ngilingnya lebih enak Menghaluskannya Satu gelas cukup atau kurang juga gak apa-apa Ini saya kasih setengah gelas aja ya Baik selanjutnya Kita Giling ya Ini mana Tasnya Ya gini Kita Haluskan ya Sobat ya Kita haluskan sampai Cukup halus Yang sekiranya nanti mudah Larut dalam air ya Nah ini udah cukup halus ya Dan kita ambil ya Oke kita tuangkan ke ember ya Ini embernya udah saya kasih air Kita setengah ember Jadi nanti Airnya ini Bisa nanti ditambahkan lagi ya Ya kira-kira Nanti bisa nyelupa ya Untuk yang tanaman-tanaman kita Jadi untuk yang Aplikasinya nanti Nanti bisa Dengan Cara Merendam Merendam Tanaman kita ya Untuk angrek Kemudian yang kedua Bisa dengan sistem penyiraman Dan yang ketiga Bisa dengan Cara penyemprotan Tapi untuk Penyemprotan Sobat semua harus Melakukan penyaringan ya Biar enggak membuntu Saluran ini ya Saluran semprotan kita Baik kita coba yang Anggrek Vanda Ini ya Ini Terendam Hati-hati ya Karena Vanda kan Akarnya cukup panjang Jadi hati-hati Kita putar aja ya Biar Di dalam Nanti agak sedikit Naku Harapannya tidak Tidak apa Nah Direndam aja Keseluruhannya Sebenarnya kalau airnya Mau ditambahin Enggak apa-apa ya Sobat ya Jadi nanti bisa Gerendam semua Kalau untuk yang Ada papan pakisnya Enggak gini Enggak apa-apa Direndam semuanya Karena memang Disini kan ada Pestisiden Batinya ya Atau alaminya Yang dari Bawang putih ya Jadi untuk Aplikasinya Nanti semuanya aja Antara Akar Daun Semua aja Atau nanti Di basu-basu aja Enggak apa-apa Daunnya ya Untuk lama Perendaman Kira-kira 10-15 Menit Nah ya Sudah cukup itu Gitu ya Untuk selebihnya Bisa Dipakai Buat siraman Tidak hanya Untuk anggrek Tapi bisa juga Untuk yang Lain-lain Seperti ini Kalau anggrek ya Jadi Nanti merasa Untuk Perakaran Dan juga Pertumbuhan Tunas Seperti ini ya Baik Sobat Jika video ini Bermanfaat Silahkan Like Comment Dan Subscribe Jangan lupa Bunyikan lonceng Untuk tetap Mendapatkan Notifikasi Jika ada Video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax